Persib Bandung kritis striker menjelang melawan PSIS Semarang di Stadion Jati Diri, Semarang, Minggu, 20 Agustus 2023. Menurut pantauan TribunJabar.id, pelatih Persib Bandung, Bojen Hodak, hanya membawa 21 pemain Persib untuk bertanding melawan PSIS besok malam. Terlihat dari pemain-pemain tersebut, hanya Isra Walian dan Arsan Makarin yang menjadi striker yang dibawa Persib untuk melawan PSIS, David Da Silva dan Ciro Alves tidak terlihat dalam rombongan Persib untuk berangkat ke Semarang. David Da Silva dikabarkan sedang mengalami cedera setelah bertanding melawan Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Pada Minggu, 13 Agustus 2023, Adapun Ciro mendapat sanksi bermain dua pertandingan setelah melanggar kode etik saat melawan Persis Solo di Stadion Manahan pada 8 Agustus 2023. Selain kedua bomber tersebut, Deddy Kusnandar, Teja Paku Alam, Febri Haryadi, dan Zalnando tidak terlihat bersama Persib saat berangkat di Geraha Persib menggunakan bus, daftar 21 pemain Persib untuk melawan PSIS Semarang, 1. Fitrul Dwi Rustapa, 2. Reki Rahayu, 3. Sheva Sanggasi, 4. Victor Igbonevo, 5. Rezal Dihehanusa, 6. Edo Febriansah, 7. Ahmad Juvrianto, 8. Kakang Rudianto, 9. Nick Kuipers, 10. Alberto Rodriguez, 11. Erianto, 12. Daisuke Sato, 13. Rian Kurnia, 14. Abdul Aziz, 15. Fred Sebutuan, 16. Rahmat Irianto, 17. Mark Klopp, 18. Ferdian Shah, 19. Ezra Walian, 20. Levi Madinda, 21. Arsan Makarin. Arsan Makarin... Arsan Makarin, 21. Arsan Makarin, 21. erstenχ ascends, 20. Arsan Makarin, 22. Semarang yang menggunakan bus tempurnya yang berwarna biru, dan bus biru ini direncanakan akan digunakan tim Persib untuk pergi ke Semarang untuk melawan PSI.